ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Kita terkadang berbicara kepada keluarga saat di rumah mengenai Corona. Terkadang kita tidak sengaja mengeritik pemerintah mengenai hal kebijaksanaan pemerintah. Seharusnya pemerintah itu begini dan begitu. Bagaimana hukumnya mengeritik pemerintah dalam pembicaraan dalam keluarga? Itu sama saja. Sebagaimana dia mengeritik di depan umum, dia mengeritik di depan keluarganya, dan dia mencelah pemerintah, tidak ada orang yang hadir di situ. Semua ucapan yang keluar dari lisannya itu harus dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Pemerintah itu bukan tidak ada salah dan kelirunya, tapi kalau dia punya nasihat disampaikan secara langsung, bukan untuk dibeberkan, bukan untuk membuat orang panas dengan apa-apa yang muncul dari pemerintah. Nah ini kalau dipastikan, hal yang datang dari pemerintah itu keliru. Dan kebanyakan yang dibicarakan oleh manusia ini, ini bukan hal yang dipastikan keliru. Pemerintah buat keputusan begini, dia punya pendapat lain. Tidak ada yang menjamin pendapat dia yang benar. Padahal yang merupakan wawonan pemerintah, itu sudah dibolehkan di dalam syariat, diidinkan untuk pemerintah bertindak dengan wawonannya. Karena itu disepakati dalam kaedah fikir. Bahwa al-imam itu, dia punya tasarruf. Tindakan seorang pemimpin di tengah rakyatnya, itu dibolehkan sesuai dengan maslahan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Terima kasih telah menonton!